selamat datang di channel kotutorial, channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara daftar dan bermain game pubg new stage untuk pemula guys ya oke langsung ke cara yang pertama, cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah sini yang warnanya merah setelah itu kalian buka playstore kalian, nah disini kotutorial bakalan buka dari awal ya playstore nya, nah tampil lainnya seperti ini kita langsung aja cari di bagian atas telusur disini pubg new stage, nah disini kotutorial udah download dan ini masih proses download dan misalnya kalian pengen tau spesifikasi minimal atau hp minimal untuk bermain game ini itu spesifikasinya berapa kalian bisa lihat di bagian sini, kalian klik bagian pubg nya, setelah itu kalian scroll ke bawah, nah kalian scroll ke bawah kalian pilih tentang game, nah kalian pilih tentang game ini, nah kalian scroll ke bawah guys, nah kalian cari di bagian persyaratan minimum nah disini ada tulisannya persyaratan minimum untuk bermain game ini itu 64 bit dan RAM nya itu 2GB guys minimal dan OS nya itu 6.0 guys, OpenGL nya 3.1 atau lebih tinggi, jadi minimal kalian bermain game ini itu OS nya 6.0 dan RAM minimal 6GB gitu lah, kayak gitu nah dan game ini sendiri itu download pertama itu 1.39GB ya, jadi kalau kalian menggunakan pake data seluler atau kalian menggunakan kuota, kuota internet yang ada di hp kalian itu usahakan kalian mempunyai paling gak 3GB lah, 3GB untuk download game ini, soalnya ini pertama aja itu 1.39GB belum lagi nanti kalau ada update map atau mungkin download map yang ada di dalam game pubg new stage ini oke, ini kita bakalan tunggu dulu sampai selesai prosesnya nah setelah selesai terdownload, kalian tinggal buka aplikasinya guys, atau gamenya guys oke, disini kotutral udah masuk ke dalam gamenya, dan di dalam gamenya itu ada pemberitahuan, permintaan izin nah ini kita tinggal konfirmasi aja, kemudian kita izinkan nah setelah itu akan ada update lagi, nah disini update nya itu sebesar 232MB jadi kalau di total sama yang tadi itu 1.3GB ditambah 200MB berarti 1.5GB guys jadi totalnya 1.5GB, belum nanti kalau di dalam ada update seperti download map, dan event, dan lain-lain kayak gitu jadi kalian harus minimal mempersiapkan 3GB lah untuk download saja ya guys, download game ini jika kalian menggunakan kuota di HP nah setelah itu tampilan awalnya akan seperti ini guys, kalian tinggal ketuk aja untuk memulai guys nah setelah itu, yang harus kalian lakukan adalah masuk atau daftar menggunakan akun guys akun yang disini ada akun Facebook dan akun Google jadi kalian jangan masuk sebagai tamu ya, kalau kalian masuk sebagai tamu, terusan kalian uninstall PUBG nya atau mungkin kalian hapus PUBG nya kalian gak bisa masuk ke akun ini lagi guys, soalnya itu cuma akun sementara lah kasarannya jadi kalian harus daftar menggunakan salah satu akun yang ada disini, Facebook atau Google nah disini kuturl bakalan masuk dengan Google nah setelah itu kalian tinggal pilih akun Google mana yang kalian mau pakai nah disini kuturl bakalan pakai yang ini nah setelah itu kalian tinggal tunggu guys nah nanti tampilannya akan seperti ini guys nah kalian tinggal setujui semua dan mulai oke setelah itu kalian pilih servernya disini kuturl bakalan pilih server Asia karena disini pingnya itu rendah atau sinyalnya itu stabil jadi sinyal yang stabil itu yang pingnya itu di bawah 100 ya misalnya kayak 35 ini pingnya bagus kalau lebih dari 100 itu ngelag guys servernya ngelag, jadi kita pilih yang Asia kita konfirmasi nah setelah itu kalian buat nama atau username atau nickname PUBG kalian guys disini kuturl bakalan kasih nama kuturl nah kayak gini kalau tutorial setelah itu kita centang nah setelah itu kita konfirmasi nah ini belum ada yang pakai misalnya tulisannya nama sudah dipakai kalian tinggal ganti atau buat nama yang lain seperti itu ya guys kita konfirmasi dulu nah disini itu kita buat avatar kita disini ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan disini kuturl pilih yang laki-laki kita bakalan zoom dulu ya biar enak dilihatnya nah ini kita bisa pilih bentuk wajah kita pilih yang brewok om-om brewok ini dan kita bakalan ubah warna kulitnya ini agak gelap ini kalau ke kiri cerah oke putih kita pilih yang agak gelap oke setelah itu kita scroll ke bawah untuk pilih gaya rambut disini ada beberapa gaya rambut gratis yang kita bisa pakai kayak gini ini kayak cewek ya kita pilih yang mana ya tadi nah ini kita pilih yang ini aja guys nah rambutnya ini nah setelah itu kita bisa pilih warna rambut yang ingin nah setelah itu kita bisa pilih warna rambutnya kita pilih warna merah guys oh bukan merah pink yaudah gak apa pink oke jika sudah kita bisa langsung pilih konfirmasi kita konfirmasi guys nah setelah itu kita pilih konfirmasi yang ini nah disini nanti ada tulisannya selamat datang di pubg news stage nah disini kalian tinggal pilih kalian itu pemula atau berpengalaman atau mungkin ahli sebelumnya kalian pernah main pubg kalian pilih ahli tapi kalau kalian pemula kalian pilih yang pemula aja nih kayak kalau tutorial pilih pemula setelah itu kita pilih oke setelah itu kita pilih yang ini nah tada kita udah masuk ke dalam gamenya atau lobbynya ya nah disini kita close-close aja oke biasanya pertama kali maunya itu dapet kayak lucky draw gratis kayak gini kita dapet lucky draw dapet uang nah kayak gini guys tampilannya mirip pubg bukan mirip sih emang pubg sih ini cuma disini grafiknya itu lebih gede karena di awal tadi kita udah download 1 giga lebih dan itu berpengaruh pada grafiknya yang ada disini guys nah dan disini kalian bisa lihat disini ada tanda panah kebawah kalian bisa pilih nah ini kalian download guys kalian download dulu peta-petanya soalnya kenapa kalau kita gak download kita gak bisa bermain di dalam peta air angel terusan station dan training ground ini guys kita tinggal download setelah itu kita tunggu oke kita bakalan coba mulai ya misalnya downloadannya udah selesai misalnya ya kita coba mulai kita mulai ke dalam gamenya oke disini tampilannya sama persis seperti pubg untuk tombol-tombolnya ya sama persis seperti pubg dan ini tuh grafiknya tuh wah mantep banget lebih bagus sih menurut ko tutorial dari pubg mobile nah kita coba lihat di settingannya kita bakalan ubah settingannya grafiknya ke rata kanan kita ganti ke ultra dan disini ultra terapkan oke sudah oke kita coba lihat simpan oke wah ini guys tampilannya guys kalau di depan matanya ko tutorial ini bagus banget gak tau nanti hasilnya di kamera kita kayak gimana apakah bagus atau tidak ini ada pilihannya bisa ngikutin atau enggak kita pilih enggak aja tidak ngikutin oke wah sekarang ada awan-awannya kayak tadi ya ketika mau naik mau turun pesawat mau turun dari pesawat oke kita bakal lihat jadi overall sama seperti pubg karena emang ini game pubg cuma yang membedakan dari game pubg mobile itu tampilannya guys interfacenya juga beberapa ada yang berbeda ini entah kenapa rasanya jadi lebih soft lebih lembut gitu guys ketika ko tutorial main game pubg new stage ini oke jadi oke kita bakalan turun ke air-air apakah bagus eh jangan deh ke rumah aja oke disini ko tutorial udah turun dan tampilannya seperti ini guys ketika turun oke itu bakalan turun wah oke wow parasutnya parasutnya enggak hilang ya kalau di pubg mobile itu hilang kalau ini enggak oh hilang tapi lama ya enggak langsung hilang gitu oke sama ya guys jadi mainnya tuh kayak gini guys kita bertahan hidup dari 100 orang yang hidup guys kita harus cari senjata di dalam rumah kemudian untuk jalannya kita arah-arahin menggunakan analog yang kiri sini nembak menggunakan tanda tinju ini oke kayak gitu aja sih gamenya simple banget kalau mau loncat disini ada tampilan loncatnya wah bisa ada kacanya kayak gitu tadi efek-efek kaca oke kita ambil senjata ini dapet senjata kayak gitu guys kalau mau nembak pun kita tinggal arahin kursornya ini kita tinggal tembak kayak gitu guys isi senjata yang ini real oke kayak gitu aja guys ini untuk isi nyawa minuman ini untuk nambah sil atau nyawa oke udah kayak gitu guys enak banget kan enak banget kan sekarang kita bisa nyari musuh kita tembak nah kalian bisa lihat di peta sini itu ada tadi logonya ada musuh ada mana tadi musuh ini kita tinggal tembak aja guys ngarahin lalu tembak nah kayak gitu guys enak kan ini bot ya guys tadi dia nembak kota tutorial gak kena-kena oke kita langsung masuk kita langsung ambil ininya barang-barangnya oke jadi untuk ambil barang-barang kita klik gambar peti ini tadi nah nanti kita dapet senjata yang dia pakai guys senjatanya ini UMP nah kayak gitu guys ada musuh lagi kita tembak lagi nah kayak gitu kalau mau nembak banyak kita tinggal klik tahan aja nah kayak gitu enak banget bukan nah mungkin sampai sini dulu videonya kotutorial kalian bisa eksperimen sendiri untuk bermain game ini jadi untuk bermain game ini itu syaratnya itu kalian harus bermain di HP yang minimal RAM 2GB dan OS Androidnya 6.0 guys nah kayak gitu guys dan usahakan kalian login mungkin menggunakan email ya email atau Facebook ya biar ketika kalian lupa kata Sandi atau lupa akun kalian kalian bisa pulihkan dengan email atau Facebook guys nah mungkin sampai segini aja videonya kotutorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin refresh tutorial lainnya kalian bisa komentar di bawah guys see you next video semoga video ini dapat membantu kalian bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax